Intro Halo teman-teman drummers, welcome back to my channel bersama saya Reno Sanada Di video kali ini saya akan bahas tentang macam-macam tipe dari drumhead Mungkin teman-teman sendiri ada yang belum tau apa sih drumhead itu Drumhead merupakan membran tipis berbentuk lingkaran yang biasanya kita pukul Dahulu kala drumhead pada drum biasanya terbuat dari kulit Namun kulit sangat termolabil artinya dapat berubah berdasarkan suhu Nah sekarang drumhead-drumhead zaman modern dibuat dari Miller Film atau Kevlar Apa sih Kevlar itu? Kevlar merupakan bahan dasar dari pembuatan rompi anti peluru yang sangat tipis dan kuat Drumhead sendiri memiliki 3 jenis Yaitu ada better head, resonant head, dan snar side head Oke untuk better head Better head merupakan head yang tebal Bisa 7,5mm, 10mm, atau 14mm tergantung kebutuhan teman-teman Nah, better head ini adalah head yang biasanya kita pukul Jika ada di tom atau snar berada di atas Jika di bass drum biasanya tentu saja berada di belakang Nah, berbeda dengan resonant head Resonant head kebalikan dari better head Jika better head berada di atas, maka resonant head berada di bawah untuk tom Dan untuk bass drum berada di depan Dan yang ketiga adalah snar side head Snar side head merupakan resonant dari snar drum Mungkin agak mirip seperti resonant di tom Cuma biasanya lebih tipis Karena digunakan untuk mengeluarkan suara snar wire atau snappy snar Mungkin bisa teman-teman lihat Di sini, ini adalah snar head Sorry, snar side ukuran 14 Lebih tipis dibandingkan dengan better head Ini dia Yang sebelah kanan saya better head Dan yang sebelah kiri saya snar side head Oke, langsung saja Tanpa berlama-lama kita mulai bahas macam-macam tipe dari drum head Get this out Bermacam-macam tipe drum head adalah sebagai berikut Yang pertama, single ply clear Satu lapis drum head yang mempunyai tiga ketebalan Seperti diplomat, 7,5 mil Ambasador, 10 mil Dan emperor, 14 mil Atau bisa juga memiliki ketebalan yang lain Sustain panjang, suara lebih terbuka Dan banyak menghasilkan over tune Kemudian yang kedua adalah single ply coated Sama seperti single ply clear Tetapi diberi lapisan sedikit kasar Sustain cukup banyak Suara lebih hangat serta fokus Dan sedikit over tune Paling sering digunakan pada snar drum Ideal untuk digunakan dalam bermain brass Yang ketiga adalah double ply clear Dua lapis drum head dengan ukuran diplomat Artinya 7,5 mil Terangkap dua Suara penuh Keras Over tune terkontrol Dan ketahanan sangat hebat Kemudian yang keempat Adalah double ply coated Sama seperti double ply clear Tetapi diberi lapisan Suaranya lebih berat Dan hangat Dan lebih fokus Yang kelima adalah double ply oil filled Sama seperti drum head berlapis dua lainnya Tetapi diantara kedua drum head diberi sedikit minyak Suara yang dihasilkan berat Dan sedikit sustain Cenderung seperti suara drum tahun 1970-an Karena saat itu permain drum Tidak menggunakan resonator Hingga suaranya mati Yang keenam adalah resonan head Drum head ini sedikit lebih tipis dari drum head lain Gunanya adalah untuk membuat suara tom-tom Dan bass drum lebih hidup Dengan cara memberi suara yang lebih kaya Dan sustain yang cukup Head ini dipasang gitom di bagian bawah Dan bass drum di bagian depan Head ini tidak untuk dipukul Kemudian yang ketujuh adalah snar side head Head ini khusus dipasang di bawah snare Tidak untuk lainnya Hanya untuk mengeluarkan suara yang dihasilkan strainer Atau snappy snare Kawat berbentuk spiral yang ada di bawah snare Head ini sangat tipis Bisa memiliki ketebalan sekitar 2, 3, atau 5 mil Yang kedelapan adalah head with dot Head ini biasanya hanya satu lapis Tetapi memakai lapisan tambahan di tengah Yang dipotong melingkar untuk menambah daya tahan Dan mengurangi over tune Suara yang dihasilkan tidak sebagus drum head lain Sehingga head tipe ini jarang digunakan Dot atau lapisan tersebut bisa berada di atas Atau di bawah yang biasa disebut reverse dot Dan yang terakhir adalah head with ring Head ini terdiri dari satu atau dua lapisan Yang mempunyai lapisan tambahan di sekelilingnya Untuk mengontrol suara yang dihasilkan Drum head dengan ring memang pilihan terbaik Over tune yang dihasilkan akan berkurang Dan suara akan lebih penuh dan terfokus Oke sekian pembahasan tentang macam-macam tipe drum head dari saya Mungkin jika teman-teman ada yang butuh drum head baru Atau bekas atau mungkin alat drum lain Seperti stick drum Drum key Atau cymbal Atau mungkin senar drum Teman-teman bisa langsung aja cek di instagram At zenos underscore drum store Atau bisa langsung klik di deskripsi di bawah ini Thanks for watching Don't forget to like, comment, subscribe, and share And see you next time And see you next time And see you next time